Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sorry baru muncul lagi, dikarenakan 2 mingguan ini saya fokus belajar untuk menyelesaikan tesis saya. Jadi My Hero Academia Chapter 420 sudah rilis dan kita diperlihatkan banyak sekali hal-hal mengejutkan di chapter kali ini. So tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai! Pertama, Sirakumo akhirnya sadar. Setelah sekian lama, nasib Aizawa dan Yamada akhirnya menemui titik terang. Dimana ternyata mereka tengah ditelepor ke suatu pulau yang jauh dari lokasi perang. Tentu yang telepor mereka adalah Kurogiri atau Sirakumo. Kita sebut saja Sirakumo di sini. Tujuan Sirakumo mentelepor mereka rupanya untuk menyelamatkan Aizawa dan Yamada dari serbuan kloningan Twice. Yang ternyata karena dia juga yang sering goncangan, kini mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Goncangan ini berupa serangan mental yang dipupuk oleh Aizawa dan Yamada di dua waktu yang berbeda. Yakni saat Sirakumo diinterogasi di Tartarus, kemudian saat Yamada memanggil Sirakumo saat sesudah konflik mutan di rumah sakit sebelumnya. Akibat dari dua kali momen inilah, maka Sirakumo akhirnya di chapter ini mendapatkan kesadarannya kembali. Meskipun ya tidak terlalu ditunjukkan kalau Kurogiri sudah berubah jadi Sirakumo secara fisik. Namun yang jelas, Sirakumo berhasil mendapatkan kesadarannya dengan ditandai keberpihakan Sirakumo ke pihak hero. Jadi dengan begini, Sirakumo akan menguntungkan bagi hero, namun tetap saja Sirakumo tetap berasal dari kubu villain. Yang sebelumnya bertanggung jawab sebagai pelaku yang membuat rencana hero semakin amburadul. Kedua, situasi yang terbalik. Setelah tadi Sirakumo sudah berpihak, kini ditunjukkan bagaimana keberpihakan Sirakumo digunakan. Aizawa dengan memakai akses Queer Warp Gate milik Sirakumo, bertugas untuk merekrut sisa palawan yang ada di seluruh penjuru Jepang. Beberapa hero diantaranya adalah Ektoplasma, Dead Arms Simantan Palawan, beberapa murid Yue, dan satu palawan baru yang diperkenalkan. Nah, palawan baru ini cukup unik sebenarnya, di mana karakternya berasal dari karakter Astro yang ada di mangalama karya Kohei Horikoshi, yang berjudul Baraji. Kekuatannya juga kurang lebih sama, yakni kemampuan untuk menciptakan senjata dari telapak tangannya. Selain itu, para pengungsi juga memberi beberapa bantuan suplai untuk para hero, utamanya si Anu, kita panggil saja Udin, yang memberikan kaosnya yang dicaptar ke depan akan dipakai oleh Deku. Nah, dari situasi inilah akan mempercepat pelumpuhan villain tersisa, di mana salah satu villain yang dilumpukan adalah Ghastly yang tengah dihadapi oleh kelompoknya Sero. So Ghastly dalam waktu singkat, diserbu oleh rombongan hero yang datang dari portal, dan pada akhirnya berkat dari portal Serakumo ini, dapat membawa seluruh hero yang tersisa untuk menghadapi Alvarwan yang kini makin kuat. Ketiga, tangan Deku akhirnya kembali pulih. Setelah di chapter sebelumnya, tangan Deku diperlihatkan buntung, kini tangan Deku akhirnya pulih berkat kekuatan rewind milik Eri. Nah, kronologi pulihnya tangan Deku ini sangat tidak tertebak, di mana Eri selaku juru kunci, dengan nekat memotong tanduknya untuk digunakan oleh Deku. Nah, alasan Eri nekat memotong tanduknya ini karena dua hal. Yang pertama ya, tentu karena hanya dia yang punya rewind, dan rewind itu sendiri terakumulasi dalam tanduknya. Dan kedua, dia dengan sadar tak bisa turun langsung ke medan perang. Jadi dengan begitu, keputusan memotong tanduk pun diambil oleh Eri, sehingga di kemudian waktu, Aizawa memakai tanduk yang sudah copot ini untuk mengembalikan tangan Deku yang sudah buntung. So, upaya Eri ini juga sangat beresiko tapi efektif, karena bagaimanapun juga, Deku adalah sentral dalam perang ini. Dan kondisinya memang sangat urgen. Jadi mau tidak mau, opsi untuk mencopot tanduk pun dilakukan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah Eri nanti bakal jadi quirkless? Jawabannya tentu tidak. Mengapa demikian? Begini, quirk itu intinya ada pada DNA si pemilik. Ketika quirk itu dicuri atau hilang, maka DNA quirk itu juga turut berpindah atau musnah. Pada kasus Eri di sini, dia hanya memotong tanduk yang menjadi aplikator dari quirk riwennya, dan tidak menyerahkan seluruh DNA quirknya secara keseluruhan. Intinya hanya tanduk. Kasus ini dapat dilihat pula pada Chisaki dan Mr. Compress, di mana mereka berdua memfokuskan quirknya pada telapak tangan. Dan ketika tangan mereka dipotong, maka mereka tidak bisa menggunakan quirknya seperti seharusnya. Tapi, tetap saja mereka tidak menjadi quirkless dan hanya quirknya saja yang tidak bisa dipakai. So, Eri juga mungkin akan begitu nanti, di mana riwennya tak bisa dipakai lagi sebagai akibat dari memotong tanduknya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggapa beledeng kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.